Selamat malam. untuk investasi dan juga industri apapun di sana. Kami akan ajak Anda dalam siapkan khusus interaksi 12 RI kali ini, seperti biasa. Kami juga ajak Anda bergantung bersama dengan siaran kandung untuk mendengarkan kandungan 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 di sana, termasuk di kanal media sosial Radio Sinta. Kami ajak Anda tercuma dengan juta besar yang di Indonesia terkuasa penuh, juta besar yang luar biasa dan terkuasa penuh untuk Katar dengan hidup hadapan pribuan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh selamat siang waktu Doha. Selamat sore waktu Jakarta. Oh, baru siang Pak ya. Ya. Jadi kalau berbincang mengenai masalah dunia, kita bisa berlebut dari Patsa Bandemi. Bandemi kan masih ada, tapi Patsa Bandemi dekat kandungan sebagai isu utama yang digelorakan dunia. Termasuk juga bagaimana penguatan-penguatan Patsa Bandemi. Ada hal yang terkembang di mana di sana ada pertemuan yang lebih UN Conference on Least Developed Countries yang baru ini dilaksudkan di Doha, Katar, 5-19 Maret 2023 lalu. Di forum ini, Indonesia menyuarakan pembatasan kebetulan global untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan negara yang kurang berkembang atau ULIS Default Countries. Termasuk diantara bahasai negara ya, karena Default Countries sedikit, tapi ULIS Default-nya lebih banyak. Artinya akan ada upaya untuk bisa membuat sejahtera itu menjadi mirip bersama, bukan sebagian dari Patsa di dunia ini. Tapi sebelum tema yang lebih berat itu kita bahas, kami tahu dulu kabar bagaimana Katar terakhir, kemudian bagaimana keadaan WNI kita di sana. Pak Dubes nih, bagaimana kabar Katar secara umum nih Pak Dubes? Baik, terima kasih banyak. Pak Asrofi, saya merasa sangat senang sekali karena ini hari kita mulai berpuasa sekitar hari ketiga ya. Hari ketiga ya. Alhamdulillah semangatnya sama saya kira di tanah air maupun di sini. Katar sebagaimana diketahui adalah negara yang sangat besar penghasilannya. Negaranya kecil, penduduknya sedikit. Negaranya kira-kira seluas gabungan Pulau Bali dengan Pulau Lombok dengan penduduk kira-kira 2,7 juta jiwa dan dari jumlah itu hanya tidak lebih dari 500 ribu warga negara Katar. Selebihnya orang asing. Dan ada orang-orang Indonesia di dalam orang-orang asing itu. Dengan jumlah sekitar 20 ribu jiwa. Nah, Katar menjadi pusat perhatian dunia ketika Piala Dunia Bolok Kaki ya pada bulan November dan Desember tahun 2022. Saya kira semua pihak memberikan perhatian yang luar biasa termasuk dari tanah air. Dan waktu itu Katar sangat ramai sekali. Nah, ternyata momen di mana Katar menjadi pusat perhatian dunia dan juga banyaknya orang-orang yang datang ke sini, buat pemerintah Katar itu adalah sesuatu yang memang harus dipelihara. Sehingga sekarang itu terus berlanjut berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Katar. Dan tentunya termasuk warga negara asing yang hidup di sini pun menjadi bagian tidak terpisahkan dan menyemarakkan rangkaian kegiatan itu. Jadi kami penasarannya nih, Katar bisa sebesar ini tuh apa yang dilakukan, Kak? Secara apa? Kalau misalnya Korea kan ada gajiban sungai-an. Kalau di Korea, kalau di Katar itu ada apa, Kak? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, Katar ini kan negara padang pasir ya. Adalah negeri Arab yang sangat dekat dengan perbatasan Saudi. Pada dasarnya semuanya padang pasir. Tapi yang menguntungkan Katar adalah dikelilingi oleh laut. Dikelilingi oleh laut ya. Jadi dia seperti jempol bentuknya. Dan sekeliling jempol itu adalah laut. Sehingga cukup banyak pantai-pantai. Nah, ada hal yang menarik memang. Saya pernah ditanya, apa sih istimewanya Katar? Ternyata kalau manusia mau bersyukur. Kondisi alam apapun. Itu bisa menjadi satu kelebihan dan satu kenikmatan. Yang penting kita punya pemikiran bagaimana mengembangkan dan mendeblak ya. Apa-apa yang kita miliki. Nah, Katar subhanallahnya. Mereka beruntung karena dikanuniai kekayaan alam yang luar biasa. Ada gas alam. Ada minyak tapi tidak begitu banyak. Tapi yang paling menunjukkan adalah gas alam. Keadaan itu membuat negara Katar menjadi negara yang sangat makhluk. Nah, kemudian pada tahun 2010, emir namanya father emir. Jadi sekarang ada emir ya. Pemimpin Katar ini dipanggilnya emir. Jadi raja Katar itu dipanggilnya emir. Nah, sebelumnya ada father emir. Father emir ini sampai sekarang masih mempunyai posisi dalam keseharian perjalanan kehidupan ke negaraan Katar. Dan menariknya pada saat father emir itu masih berpuasa sebagai emirnya, beliau mempunyai beberapa gagasan yang merupakan visi jangka panjang pemerintah Katar untuk memajukan Katar ke panggung dunia. Salah satunya adalah mereka mendirikan kantor pemerintah Al Jazeera atau TV Al Jazeera. Ya kan? Dan yang kedua, mereka berusaha menjadi tuan rumah piala dunia pada tahun 2010. Jadi proses menjadi tuan rumah piala dunia itu telah berlangsung sejak tahun 2010. Sejak itu mereka mulai melakukan penataan kota. Jadi kota ini dibangun kembali dengan cara yang sangat rapi dengan kota yang modern ya. Di mana kita bisa menyaksikan sekarang padang pasir ini hijau. Jadi banyak sekali taman gitu ya. Banyak sekali taman, banyak sekali pohon. Tentu pasti ada teknologi pertanian di situ ya. Ada pengairan yang cukup dan sebagainya. Jadi visi untuk maju inilah yang barangkali membuat pemerintahan Katar itu menjadi disenangi oleh rakyatnya. Dan pemerintahan negeri ini juga terus memajukan perannya di Kancar Internasional. Dan ternyata yang menarik adalah tidak cuma berhenti sebagai negara kuat rumah piala dunia. Buat Katar, olahraga itu adalah salah satu misi diplomasi mereka. Jadi mereka menyebutkan Katar itu atau Doha untuk dijadikan salah satu ibu kota olahraga dunia. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga agar orang masuk ke sini. Ini yang saya pangkat berarti Katar itu pinter memainkan aspek marketing budaya. Betul. Betul sekali. 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 Jadi semua. Sebetulnya kan kalau kita bicara diplomasi, diplomasi itu kan tidak terbatas hanya pada tingkatan pemerintahan saja. Atau hubungan antar negara. Tetapi diplomasi itu juga kan menyambut hubungan pemerintah g to g. Atau B2B Ada juga bisnis to bisnis Tapi people to people juga itu penting Nah Qatar ini Dia menyadari betul ada kelebihannya Tentu ada kekurangannya Tidak ada negara yang sempurna di dunia Dia sadar dia ada kelebihan Yaitu ada penerimaan dari gas yang Besar Tapi uang ini dimanfaatkan Sedemikian lupa untuk membangun negerinya Dan membangun sektor-sektor lain Ada satu hal yang barangkali Banyak orang yang tahu bahwa Qatar adalah Salah satu hak Salah satu titik di dunia Yang menghubungkan negara-negara Yang satu dengan negara yang lain Misalnya yang paling menonjol adalah Qatar Airways Orang bisa terbang Penerbangan Qatar Airways itu kan Bisa menghubungkan negara manapun Melalui Doha ke seluruh dunia Dan itu bukan dibangun Dengan tanpa konsep tentunya Nah setelah itu berjalan lama Terbukti Qatar mempunyai peranan Dan terutama perangannya pada saat Pandemi ya Waktu COVID awal-awal Itu orang merasa sangat Sangat tertolong Hampir semua pelabuhan udara Bandar udara di dunia Airport di dunia Itu banyak yang tutup Kecuali beberapa yang masih bertahan Di antaranya Qatar Tentu ada Dubai ya Ada Abu Dhabi Nah Jadi Qatar tidak mau Hanya orang Datang ke Qatar Hanya stop di bandaranya Cerdik juga mereka kan Oke kamu datang ke tempat saya Saya sediakan tempat kamu Untuk berperjalanan ke negara lain Tapi Masuk ke negeri kita Nah konsekuensinya untuk masuk ke negeri Itu kan harus disediakan Ada hiburan ya Tentunya ya Ada hiburan ya Ada fasilitas-fasilitas yang menarik Tanpa mengorbankan Prinsip-prinsip yang menjadi Karakteristik bangsa dan dunia Apa Jadi menarik ya Mereka Ulusal untuk bisa masuk dari segala hal Yang tertamanya keluar dari penyanyaman Sudah namanya dimasukkan adalah Aspek budaya dan negara agama Kalau melihat Perkembangan yang ada Akhirnya sudah ada Modernisasi Qatar Tidak seperti Karena tahun 90 Tidak ada juga sih Iya Jadi mereka mempunyai Visi 2030 istilahnya ya Visi Qatar 2030 Jadi visi adalah Untuk memajukan Qatar Menjadi satu negara yang modern Satu negara yang Berkemajuan ya Baik di bidang ekonomi Di bidang pendidikan Di bidang kesehatan Di berbagai bidang ya Termasuk tadi Di bidang olahraga Yang menjadi Jadi soft power ya Istilahnya ya Jadi kekuatan itu Tidak semata-mata Agar kita menonjol Dengan cara membangun Kekuatan militer Bisa harga ya Tetapi juga adalah Kekuatan yang mengembangkan Hal-hal yang berkaitan Dengan sosial budaya Dan Pelajarannya Menurut saya simple Sekecil apapun yang kita miliki Kalau kita dengan bangga Mampu mengkapitaliznya Mampu mengangkatnya Insya Allah itu akan menonjol Dan akan menjadi Satu hal yang bermanfaat Tekun dan bersungguh-sungguh ya Itu salah satu Puji suksesnya ya Kalau kita melihat Qatar nih ya Katakan penduduknya 400 ribu orang ya Oh bukan penduduk warga negara Warga negara Warga negara Katar yang asli punya KTPnya Katar Iya Warga negara Warga ekspat gitu ya Akhirnya disana Sejahtera sekali dong Dengan ABBN yang Super jumbo Tapi warga negaranya Hanya berat Tiga persen dari Jakarta Iya Jadi Warga negaranya 400 ribu Jadi saya kira sangat Jadi kalau keseluruhan penduduk saja Kita ambil ya Keseluruhan penduduk Katar Itu 2,7 juta ya Itu lebih kurang Seperseratusnya penduduk Indonesia kan Iya Kita kan lebih kurang 250 juta ya Tentu tidak bisa kita Membandingkan Indonesia Dengan Katar Apple to Apple Gak bisa Tingkat kesulitan yang dihadapi juga Tentunya berbeda-beda ya Tetapi paling tidak Negeri ini dia mencoba Mengelola secara maksimal Optimal ya Kelebihan dan kekurangan Yang dimiliki Dan Dengan Kondisi alam yang demikian Lupa mereka miliki Pada satu sisi Pada sisi lain Tidak tersedia cukup banyak Sumber daya manusia Nah itu membuat Satu tantangan buat mereka Tantangannya apa? Mereka membutuhkan SDM yang berkualitas Dalam jumlah tertentu Untuk bisa mengelola Perekonomian negeri ini Termasuk mengembangkan Pertambangannya Oleh karena itu mereka tidak Segan untuk Membuka perang kehadiran Orang asing Sehingga melapaui jumlah Warga negaranya sendiri Bayangkan 85% Penduduk Katar ini Kan orang asing Orang dia hanya 5% Tetapi itu Tetap Peranan warga negara Setempat itu Tetap Mengedepan Dan sekaligus Pada sisi lain Orang asing pun Merasa senang Karena ada pekerjaan Ada pekerjaan Dengan tingkat penghasilan Yang tentunya disesuaikan ya Pada posisi apa Di bidang apa Semakin tinggi keahliannya Semakin langka Keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut Maka tentu Penghasilannya Atau insentif yang dia dapat Juga semakin besar Bahkan Mereka juga mempunyai Kebahagiaan ya Karena Anak-anaknya pun dapat memperoleh Pendidikan yang baik Nah ini pernah saya misalnya Ngobrol dengan beberapa Diaspora Indonesia ya Sebagaimana diketahui Diaspora Indonesia itu Jumlahnya sekitar 20.000 jiwa 22.000 ya Rekurum sih sebetulnya ya Nah Apa yang menyebabkan Generasi awal Masyarakat Indonesia Datang ke Qatar dulu Pada sekitar 20 tahun yang lebih 20 tahun yang lalu ya Itu tidak semata-mata Karena mau mencari penghasilan saja Tetapi juga Mereka ingin Anak-anaknya itu Mencari atau mendapatkan Pengalaman internasional Nah disini mereka bisa Sekolah internasional Dan itu sangat bagus Dan hari ini kita menyaksikan Sebagian dari Anak-anak yang lahir disini Atau besar disini Anak-anak Indonesia Itu telah mulai bekerja Dengan kemampuan yang bagus Luar biasa Ada yang kembali ke tanah air Ada yang bekerja disini Atau ada yang bekerja di negara-negara lain Nah ini menjadi satu kebanggaan juga Bapak Tidak Tidak berbicara di negara-negara lain Katar jadi Harga untuk bisa Kita menempat masa depan Yang cerah Tapi cerah itu Tidak akan lebih cerah Kalau kemudian kita Tidak dapat kuil Lebih banyak cerita Yang terhadap judul Apa yang sudah ditakukan Untuk bisa mendapatkan Certa kuil dari Katar Katar ini kuilnya Lebih banyak diri Betul Jadi Ada banyak hal tentunya Kita bisa berbicara Dari hubungan politik Antara pemerintah Juga kita bisa berbicara Hubungan bisnis to bisnis Dan juga nanti kita bisa Berbicara hubungan People to people Nah saya akan mulai dulu Hubungan kita dengan negara-negara kita Dengan Katar Ini hubungannya berjalan yang sangat baik Misalnya Salah satu indikator Hubungan antara pimpinan Bapak Presiden kita Pernah bertunjung ke Katar Pada tahun 2012 Sementara Emir Katar Pernah berkunjung ke Indonesia Pada tahun 2017 Dan kunjungan personal 2019 Jadi berapa pernah menjadi turis ke Indonesia Jadi menarik ya Jadi dari situ kita bisa melihat Bahwasannya Pimpinan negeri ini Itu tentu akan berpengaruh kepada rakyatnya Mempunyai perhatian yang cukup besar Kepada Indonesia Apalagi Indonesia adalah negara Muslim terbesar Negara yang ekonominya maju Banyak sekali hal-hal Yang kita harus bangga juga Dengan negeri kita Karena negeri kita itu kan menjadi Apa namanya Salah satu negara yang menonjol Di dunia baik Dari segi kehidupan politik Dimana kita menjadi satu negara demokrasi terbesar nomor 3 Kita menjadi negara penduduk nomor 4 terbesar di dunia Kita menjadi negara Muslim dengan populasi terbesar Itu menjadi perhatian Nah kemudian hubungan antar negara ini berjalan dengan sangat baik Terbukti adalah komunikasi pada level pemerintah baik di tingkat bilateral maupun di tingkat regional dan internasional Di PBB kita bekerja sama dalam banyak hal Tadi misalnya tadi sudah disinggungkan ya Ada pertemuan UN Pertemuan kelima PBB tentang negara-negara Less developed countries Nah itu juga menunjukkan satu kedekatan antara kita dengan Qatar sebagai salah satu negara yang support pertemuan ini Nah kemudian di bidang bisnis to bisnis atau kerjasama ekonomi Kerjasama ekonomi sejak lama Qatar telah melakukan investasi di Indonesia Investasi Qatar yang paling menonjol adalah di bidang telekomunikasi Jadi menarik ya Qatar adalah negara yang ekonominya dibangun dari industri migas Tetapi juga dia bisa melakukan investasi yang menonjol di sektor telekomunikasi Uridu adalah perusahaan telekomunikasi Qatar Yang bekerja sama dengan Indosan Dan ini telah berjalan sedemikian lupa Dan menjadi salah satu project yang sangat menguntungkan Bagi kedua negara tentunya ya Meskipun batuk sedikit tidak ada maaf untuk bisa meneguk seteguk air ya Nah yang kedua Yang kedua yang menonjol juga adalah di sektor perbankan Di Indonesia ada namanya Q&B Qatar National Bank Nah ini kan salah satu yang cukup menonjol kerjasama Mungkin mau jadi salah satu sponsornya Liga Indonesia Dan itu dapat pelaksana ya kan Kemudian di bidang energi juga ada dulu kerjasama Nebras Power ya Nebras Power salah satu perusahaan yang dimilih oleh Qatar Di bidang energi itu kerjasama dengan di project Python ya Itu sudah lama juga Nah apa yang kita harapkan ke depan Tentunya investasi Qatar itu juga sebagaimana dilakukan ke berbagai negara tetap juga dilakukan di kita Di luar apa yang sudah berjalan Nah salah satunya yang kita harapkan adalah di sektor pariwisata Di sektor pariwisata Qatar merencanakan untuk melakukan investasi yang cukup signifikan di bidang pariwisata di Indonesia Dengan jalan membangun hotel resort ya Nah salah satu yang berproses adalah pembangunan hotel di daerah Labuan Bajo Mudah-mudahan rencana ini terus kita dorong dan dapat kerealisir dalam waktu yang Dalam waktu ke depan gitu ya Jadi ada hotel resort yang akan dibangun di daerah Labuan Bajo Sebagaimana kita ketahui pariwisata Indonesia dikembangkan tidak cuma di Bali Tapi di berbagai titik-titik yang lain ya Kita tahu ada Lombok, ada Labuan Bajo ya Ada sepuluh keralitasi yang lain Saya selalu mengutip kebijakan yang dicadangkan oleh pemerintah kita Saya sebutkan kepada teman-teman disini biar lebih mudah Kita membangun sepuluh Bali baru Jadi Bali sudah exist, kita punya new ten Bali destination Apa itu? Kita bilang Bali adalah contoh pariwisata Indonesia yang sangat maju Kita copy Bali, kita modifikasi Bali di pulau-pulau lainnya Sesuai keadaan kondisinya Dan itu menunjukkan bagaimana kekayaan Indonesia yang dapat dikembangkan untuk turism dan industri Yang kedua, yang kedua ini menarik juga Mungkin beberapa pemirsa dari Radio El Shinta ini Juga mengikuti perkembangan politik dan ekonomi di kawasan termasuk di Qatar Ketika Qatar di blokade ekonominya oleh Saudi Arabia dan beberapa negara Ya, kebetulan ini Pak Dutus ya Jadi bisa menonton karena kebetulan Ada yang bertanyaan soal itu Sesapa yang bertanya soal embargo ya Yang bertanya dari Pak Kristal Pertanyaannya Apakah embargo dan juga blokade itu secara ekonomi Masih berlangsung dan apa uang kondisinya ini bertanyaan menarik sekali dari Pak Kristal ini Ya, jadi begini Pada tahun 2017 blokade itu diberlakukan Dan itu berlangsung sampai dengan akhir tahun 2020 Tentunya banyak upaya untuk menjembatkan di kada ini Wucu juga kan Ini negara yang bersaudara sebetulnya Bahasa sama, budaya sama, nama keluarga sama ya Kira-kira begitu lah ya Tapi tentu ada banyak hal di belakang itu yang terjadi Tapi yang penting adalah forward booking orientin Bagaimana orientasi ke depannya Jadi saya sambil bercanda nih Jangan dikutip ini sebagai satu hal yang serius Saya pindah tugas dari Dubai Sebagai konjen di Dubai menjadi buka besar RI di Qatar ini pada bulan November tahun 2020 Nah, pada bulan Januari tahun 2021 Terjadilah perundingan damai Antara Qatar dengan Saudi dan negara-negara yang terlibat dalam blokade itu Jadi sepertinya menunggu kedatangan saya 2 bulan setelah saya datang Tapi Tapi artinya apa yang membuat saya senang adalah Ketika saya mau datang kesini itu tidak mudah loh Pak Itu masa COVID Masa COVID sedang berlangsung Masa blokade Jadi tidak ada penerbangan dari Dubai ke Doha Padahal jarak terbangnya kan dekat sekali Hanya sekitar satu jaman Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak bisa Berenang pun kan gak bisa masuk Karena kan blokade kan Jadi akhirnya saya terbangnya itu muter Saya muter dari Dubai ke Jakarta baru ke Doha Karena mau muter lewat negara ketiga COVID juga tutup Oman tutup Turki juga waktu itu tidak mudah Jadi memang menarik Nah tapi yang kembali pada pertanyaan mengenai blokade Pada tahun 2021 Bulan Januari Ada pertemuan di Al-Ula Di Saudi Yang akhirnya menyebabkan secara prinsip Blokade selesai Damai mulai berlaku Tetapi tentunya Proses damai itu Membutuhkan waktu dan membahas hal-hal yang sangat detail Tidak serta-merta ya Tidak seperti orang Mezullah Simsalabim tidak Jadi bertahan Nah Alhamdulillah sekarang Perbatasan dengan Saudi telah dibuka Ya Perjalanan lintas negara Melakukan jalan darah Jalan udara dan sebagainya Telah dibuka Antara sini sama Saudi Tapi sini dengan Abu Dhabi Eh dengan UAE Masih berproses Ya Kemudian sini dengan Mesir sudah lebih maju juga Mengikuti Saudi Kakar dengan Bahrain Sampai saat ini Masih lambat sekali Prosesnya Tetapi paling tidak Yang kita lihat Proses perdamaian Antara Saudi Sama Kakar Telah berjalan Sebeginya lupa Tapi ada satu hal Yang membuat Kakar merasa Pada saat Blokade Itu sangat sulit Secara ekonomi Bayangkan Suplai bahan makanan mereka Yang makanan Pokok mereka itu kan Antara lain Termasuk produk susu Dan produk-produk Deripatifnya Ada keju Dan sebagainya Itu kan dulu Disuplai dari Saudi Mayoritas dari Pusat Almarai Nah Tiba-tiba Belum ada Bagaimana menggantikan Suplai yang begitu Menjadi andalan Secara seketika Untung ada negara Tetangganya Yang artinya Tetap menjadi sahabat mereka Itu dari Burki Dan di Iran Yang disuplai Tapi Pemerintah Qatar Pada saat itu Memutuskan kita Tidak bisa Hanya menggandalkan Suplai dari pihak lain Meskipun itu tersedia Oleh karena itu Harus dibangun Suasemba da pangan Nah Sejak itulah Ada satu perusahaan Yang sebetulnya Sudah eksis Sudah ada Nama perusahaan itu Balakna Balakna itu artinya Negriku ya Negri kita Negri kita ya Balak itu kan negeri Nahmu kan Dari Nahmu Nah Si perusahaan Balakna ini Dibesarkan Bersama-sama Oleh pemerintah Qatar Si perusahaan itu Sehingga Kita bisa Mendapatkan Satu peternakan Sapi perah Di tengah padang pasir Dengan Pas Ya Luar biasa Pak Dengan sapi perah Sekitar 24.000 Epo sapi Bapak bayangkan Di tengah padang pasir Ada peternakan Sapi perah Yang begitu besar Yang menghasilkan Susu murni Dan menghasilkan Berbagai macam Produk turunan Dari susu Tentunya Sapi ini Lebih keren Dari manusia Dalam tanah butir Karena Bisa lebih kuat panas Bukan Karena harus pakai AC Iya Betul Iya kan Kalau enggak Mungkin mati Dan enggak mungkin Berproduksi Jadi dibuat Sudah kata Cukup pakai pipa Bisa pakai AC Akhirnya mereka Berhasil Membuat satu peternakan Yang modern Dengan teknologi Yang modern Ya tentu Alhamdulillah Mereka punya uang Dan cukup Tapi ada motivasi Ada motivasi Ada visi Ada semangat Nah mereka Tidak pernah punya Kesulitan Mendatangkan pekerja Pekerja asing Dari berbagai negara Karena mereka enggak punya orang Karena punya uang Bisa mendatangkan Profesional Iya Jadi dia Tapi bukan cuma punya Saya sering bantah juga Teman-teman Wah enggak lah Dia kan kaya Dia banyak Saya bilang sebentar Kalau hanya Orang itu punya duit Tidak cukup Membangun satu negeri Orang harus punya visi Kalau hanya punya duit Tidak cukup Jadi harus kombinasi Antara visi Sama sumber-sumber Daya alam Maupun sumber daya keuangan Maupun sumber daya manusia Nah mereka bisa Mengkombinasikan itu Sehingga mereka Tidak sedar Menghayat ya Atau mengupah Membayar orang dari luar Tetapi pemikirannya Tetap di tangan mereka Kontrolnya tetap di tangan mereka Nah akhirnya Majulah perusahaan balangnya ini Dengan modern Dan sekarang Sudah bisa Boleh dibilang Suasembada ya Boleh dibilang Suasembada Dan bahkan Mungkin sudah bisa kirim Juga ke luar negeri Dan yang lebih menarik Balakna ini Sedang dalam proses Melakukan investasi Perusahaan itu Di berbagai negara Jadi mereka sekarang Investasi Di berbagai negara Kebetulan Pak Dukes ya Dan Indonesia masih punya Masalah tentang produksi Daging Terutama ya Jadi bisa kalian Solek-solek ke Balakna ini Jadi begini Fokusnya Pak Fokusnya Dia fokusnya Tidak di daging Balakna ini Fokusnya adalah Di susu dan produk Deripatifnya Produk turunan ya Nah kalau misalnya Memang ada Sapi yang sudah Tidak lagi Produktif dalam Menghasilkan susu Itu nanti Memang bisa Dijadikan pedaging Tapi ini kayak By produk ya Jadi produk Sampingan ya Produk akhir ya Nah Balakna sudah juga Alhamdulillah Disini dalam proses Mohon doa juga Mudah-mudahan Proses ini bergulir Dengan lebih cepat lagi Dan Kearah yang Kita harapkan Dia akan melakukan Investasi juga Di Indonesia Seperti hanya Mereka juga Akan melakukan Di Malaysia Dan di Filipina Karena mereka tahu Produk susu Di Indonesia Itu kan Sebagian besar Kita masih impor Jadi Bahan baku Saya lupa ya Tapi kalau saya Tidak salah ingat Informasi Kita datang dari Australia Yang lebih banyak Jadi Kita kalau tidak salah Baru sekitar 25% Susu itu Dihasilkan dari produk Dalam negeri Selebihnya Bahan bakunya Di impor Nah kalau ada Investasi yang besar Yang datang ke Indonesia Kan ini akan Sangat membantu ya Meringatkan kita Insya Allah mudah-mudahan Di situ Nah itu di bidang Amin 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 Kita dorong bersama Tuhan Jadi yang kita tahu Kemampuan adaptasi Mereka besar Bisi mereka tahu Kemudian mereka Bersunggu-sunggu Dalam melakukan pekerjaan Amin Yang tidak mungkin Derealisasi Jika punya Tikiran penting Itu yang harus ya Betul Betul sekali Nah Ini ada pertanyaan Mak Ududus saya Bersama pertanyaan dulu ya Ini satu Pertanakan sati Ada yang baru Tanya Ada yang baru Mesh Yang baru Ngetengah Nah Bumi Bias Ini di Bandung Saya baru Tahu ya Negara dulu Bisa saja Mereka Pertanakan Sati Pertanyaan dan tantangan Bapak Dugas, nampaknya dari Bu Ida Tudi di Bandung, Pak Dugas. Makasih Bu Ida, saya kira saya bukan seorang yang ahli dalam bidang peternakan dan juga dalam bidang persusuan ya. Sesungguhnya sebetulnya alam dan topografi kita cukup membantu ya untuk peternakan sapi, perah, dan produksi susu. Saya kira cukup banyak, di sekitar Bandung tentu ada pengalengan yang sangat terkenal. Pengalengan itu pusatnya itu. Saya ingat saya pernah lah ketika masih sangat muda bertujung ke sana gitu ya. Tapi memang barangkali, satu pertumbuhan penduduk Indonesia dari waktu-waktu kan begitu pesat ya. Sekarang sudah menjadi 270 juta, itu satu. Yang kedua, perubahan pola hidup ya, lifestyle. Termasuk tentunya konsumsi susu per kapita per tahun pun semakin hari semakin meningkat ya. Nah, ini barangkali juga selalu membuat gap antara produksi kita dengan konsumsi kita gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian kenapa Qatar bisa? Sebetulnya semuanya bisa. Qatar ini bisa karena satu ada tantangan tadi. Tadinya kan dia cuma mendatangkan impor lebih banyak. Yang kedua, mereka menggunakan teknologi yang relatif, teknologinya lebih mahal. Nah, menurut saya barangkali teknologi yang diterapkan oleh Qatar tidak mesti 100% juga dipakai di kita. Karena kan alam kita jauh lebih menguntungkan kan? Tentunya. Tidak sepanas di Qatar. Tidak sepanas di Qatar. Kemudian mungkin untuk, apa namanya, pakat, kena bisa. Insya Allah mudah-mudahan. Saya kira keinginan untuk kita, apa namanya, membuat industri kita di bidang persusuan ini menjadi lebih tumbuh berkembang lagi. Apalagi ada minat dari pihak luar ya untuk melakukan investasi. Mudah-mudahan bisa menjembatani apa yang menjadi concern kita bersama tadi. Iya, jadi salah satu yang akan dilakukan di Qatar adalah Piala Asia, betul ya Pak Adhubes ya? Iya, iya, betul. Iya, artinya Indonesia juga nanti akan turun di sana Pak Adhubes. Betul. Kalau-alau nanti kedutaan untuk bisa memberikan dukungan kepada dinas Indonesia dalam Piala Asia di Qatar ini tahun 2023 tahun ini loh, Pak Adhubes. Sebelum nanti Piala Dunia, setelah Piala Dunia 20 di Indonesia. Jadi, saya kira tugas perwakilan di publik Indonesia dimanapun masuk ke BNI Doha adalah mensupport, mendukung, melindungi berbagai macam kepentingan negara dan bangsa kita dalam berbagai bentuk. Ya, jadi itulah hakikat diplomasi ya Pak ya. Dan kalau mengenai Piala Dunia untuk Piala Asia, jangankan Piala Asia dimana tim kita ikut bertanding. Kemarin saja ketika Piala Dunia, ketika tim kita tidak ikut bertanding, itu pun kita cukup sibuk Pak. Dan saya, ada candaan saya juga, tapi ini bukan candaan-candaan kosong ya. Jadi pada saat tim Piala Dunia bertanding, itu kan 32 tim. Lata pertanyaannya, Indonesia dimana? Saya bilang Indonesia adalah tim ke-33. Gimana tim ke-33? Nah, tim ke-33 ternyata yang bertanding olahraga main bola, ya silahkan. Tapi manusia ini kan tidak cuma main bola saja pada saat itu. Ada kebutuhan-kebutuhan lain, ada interaksi antar umat manusia yang lain. Salah satunya adalah kipra atau pertunjukan-pertunjukan budaya dari berbagai negara, termasuk budaya Qatar. Jadi Qatar ini dia. Nah, tim budaya kita pun datang, selain didukung oleh diaspora Indonesia di sini, ada tim Angklung Mangujo. Saum Mangujo itu datang ke sini, dan itu dapat tampil 11 malam berturut-turut. Bayangkan, 11 malam berturut-turut, tim Saum Angklung Mangujo itu dipentaskan di daerah yang disebut dengan Fan Zoom. Jadi daerah-daerah tempat mengumpulnya para penonton, ya. Belum lagi pertunjukan dari berbagai macam kelompok seni yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik dewasa maupun anak-anak. Ada Indonesia Ladies Angklung, ada kelompok rumah seni Alkor, ada anak-anak kita yang main angklung, yang nari, dan sebagainya. Jadi selalu menarik, apalagi nanti kalau tim kita datang dari Indonesia, ya, tentu kita akan dibuat oleh Allah lagi. Dan biasanya kita kolaborasi, kita kolaborasi dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat kita ini kan masyarakat gotong royong, ya. Jadi kita insya Allah dan alhamdulillah tidak pernah rasanya ada sih, pasti, aduh ini gimana, ini gimana, ya. Tapi begitu kita ngobrol sama masyarakat, ayo sama-sama gitu ya. Dan tentu tim dari Indonesia juga begini. Ada satu hal barangkali, yang tadi belum kita singgung ya dalam hubungan bilateral kita, takut kelumpaan ya. Itu adalah perhatian kakak berhadap budaya. Belum ya? Menarik nih, perhatian dalam budaya. Jadi, kakak ini dia sadar betul bahwasannya budaya itu adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh manusia, termasuk oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia, termasuk Katar. Nah, ketika mereka melihat kiprah diaspora yang hidup di negeri ini yang terdiri dari, saya lupa ya, ada berapa ratus kebangsaan ya. Ada mungkin seratus kebangsaan yang tinggal di Katar. Yang paling banyak itu orang-orang IPB. IPB bukan dari Bogor, Pak. Dari mana itu, Pak? IPB orang-orang India, Pakistan, Bangladesh. Oke. Nah, ini memang, kalau orang India itu jumlahnya bisa mencapai 800 ribu sendiri. Lebih besar daripada orang Katar. Kita 20 ribu, mereka 200 ribu. Kemudian, orang Filipina jumlahnya sekitar 250 ribu. 12 kali di partita. Tapi, yang menarik adalah, orang Indonesia ini, meskipun jumlahnya tidak besar dibandingkan orang lain, tetapi, perkumpulannya banyak dan rajin beraktifitas. Sehingga, pamor Indonesia sebagai pusat budaya dunia, yang juga dicerminkan oleh penduduk Indonesia yang ada di sini, itu menjadi perhatian. Dan puncaknya, puncaknya adalah selain tadi yang saya sampaikan, kita diundang untuk meramaikan rangkaian kejuangan sepak bola dunia kemarin, Pada tahun 2023 ini, ada kegiatan yang disebut dengan Katar Indonesia Year of Culture. Jadi, Tahun Budaya Katar Indonesia 2023. Nah, selama tahun 2023 ini, ada banyak sekali rangkaian kegiatan budaya Indonesia yang kita tampilkan di sini. Mulai dari kegiatan yang berkaitan dengan makanan, kuriner, kemarin ada Katar International Food Festival, kita menjadi negara andalan di situ. Kemudian ada presentasi pencaksilan, ada tari-tarian, dan akan ada festival Indonesia beberapa bulan ke depan. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan ada festival kopi Indonesia. Jadi, sepanjang tahun 2023 ini, Indonesia mendapatkan satu kehormatan dari negara Katar untuk memunculkan berbagai hal yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Program ini tentunya, kami KBRD menjadi salah satu ujung toba dalam kerjasama ini. Dan di negeri kita, di pusat, di apa namanya, focal pointnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijen kebudayaan khususnya, dan di sini Katar Museum. Jadi, kerjasama berbagai pihak ini menjadi satu, apa namanya, betul-betul menjadi satu aset buat kita untuk mengedepankan Indonesia di Katar. Apa maknanya, apa manfaatnya, ternyata, dia tidak cuma berhenti pada budaya saja. Tetapi, budaya itu kan bisa memberikan, kalau saya bilang begini Pak, ada ungkapan yang sangat bagus. Adalah, ketika pintu silaturahmi dibuka, maka, pintu rizki akan terbuka. Nah, kegiatan pementasan seni budaya, itu kan hubungan antar manusia. Dan itu dapat menimbulkan saling pengertian, pemahaman, meningkatkan pengetahuan. Ujungnya adalah, orang memang tahu lebih jauh, sebetulnya di Indonesia sendiri seperti apa ya. Nah, ini kan bisa menarik orang untuk menjadi, memasuki dunia pariwisata, turistasi. Bisa wisata, investasi di sektor pariwisata. Iya. Nah, yang menguntungkan tentunya, buat Qatar juga, Qatar kan dia untung. Ada penampilan seni budaya di sini, orang bisa datang ke Qatar, menonton tidak cuma budaya Qatar, tapi budaya lain-lain ada di sini. Tapi juga, untuk bisa menerbangkan turis-turis asing dari berbagai negara itu, termasuk yang orang asing yang tinggal di Qatar, ada Qatar Airways, kan? Qatar Airways akan terbang ke... Iya. Multiplier efek, kata orang ekonomi, kan Pak ya? Ada multiplier efek. Nah, sekarang, Qatar Airways sudah terbang ke Jakarta 3 kali sehari. 3 kali sehari. Sementara ke Bali, sudah terbang 2 kali dalam sehari. Jadi, saat ini ada 5 penerbangan dari Qatar ke Indonesia. Dan insya Allah, insya Allah sudah dihubungkan sih rencananya ya. Mudah-mudahan ini dapat laksana, akan ada penerbangan dari sini ke Medan. Mudah-mudahan. Iya, di Qatar ya? Nah, jadi, insya Allah mudah-mudahan jumlah pariwisata, jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia, baik orang Qatar maupun orang asing yang tinggal di Qatar, termasuk orang Indonesia yang pulang kampung, dan termasuk juga orang-orang asing yang transit di Qatar, dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, dan sebagainya, itu semakin banyak lagi. Dengan gambar ini, saya melihat kalau masih dapat hubungan bagi 2 negara, apakah yang sangat bagus ya, Pak? Betul, betul Pak, betul. Kita alhamdulillah kan tidak punya permasalahan yang tidak baik ya. Kita bahkan bekerjasama dengan Qatar ini di berbagai forum, yang tadi saya sebutkan, baik di forum bilateral, maupun di forum-forum regional, dan internasional termasuk PBB ya. Jadi, misalnya saja, kedua negara adalah negara yang mengedepankan semangat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat ya, termasuk agama. Indonesia kan salah satu contoh terbaik ya, dengan populasi yang besar, kita menjadi contoh bagaimana kehidupan yang penuh aneka, baik suku, agama, bahasa, dan sebagainya beragam, kita mampu bersatu. Dan itu kan menjadi contoh bagi dunia gitu ya. Qatar juga, dalam ukuran yang mereka miliki, mereka mengedepankan itu. Meskipun orang Qatar ini boleh dibilang 100% Arab dan Islam, tetapi jangan lupa, pendatang yang tinggal di sini, yang jumlahnya 85% itu, beragam juga. Ada yang Hindu dari India misalnya, ya enggak ya? Ada yang Kristen. Ya, ada yang Katolik dari Filipina gitu ya. Dari Filipina, ada yang Katolik, ada yang Muslim, dari Afrika, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Bahkan dari negara-negara Arab, juga ada negara Arab yang penduduknya tidak 100% Islam, seperti Lebanon, misalnya kan? Turki misalnya. Iya kan? Nah, jadi mereka juga mengedepankan itu. Jadi dalam hal ini kita menggunai visi yang sama, dan kita saling bahu-membahu. Juga, salah satu kerjasama kita yang baik ya, adalah dalam mendukung proses perdamaian di Afganistan. Indonesia itu menjadi salah satu pihak yang membantu proses perdamaian di Afganistan. Tentu dengan komponen masyarakat internasional lainnya ya. Jadi kalau dulu ada namanya, kan mengetahui ya, sebelum Amerika meninggalkan Afganistan, itu kan ada proses kerundingan yang dilakukan di sini ya. Antara Amerika dengan pihak Afganistan, kemudian tuan rumahnya adalah Qatar, kemudian Indonesia bersama-sama beberapa negara lain, ada Jerman, ada Norway, ada Uzbek, itu menjadi namanya host country support group. Jadi negara-negara yang mendukung proses perdamaian. Kenapa Indonesia diminta? Tentu karena itu tadi. Karena Indonesia dapat negara besar, yang punya pengalaman beraneka, dan dapat menjadi rujukan. Secara geopolitik kita juga berguna ya. Buat-buat kerja-kerja tergantung ya. Itu luar biasa depan kebangganya kami ya. Ternyata kita tidak kecil, kita besar, kita berat bangga, dan punya harga diri yang tinggi. Biasanya kita kalau hanya melihat ke dalam, kita mimpin dulu. Kita itu negara kecil, kita itu negara yang belum apa-apa. Ternyata kita dipandang. Kalau kita melihat negara perspektif dunia dan Indonesia, melalui terasi Dupus ini, dan kita tahu tuh. Pak Dupus, terima kasih tetap sangat, Pak Dupus ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Dan salam hangat untuk, apa namanya, untuk masyarakat Indonesia di tanah air. Salam hormat saya kepada para pemimpin negeri kita, para tokoh, para warga senior, dan juga tentunya kepada warga Indonesia yang ada di Katar, dan dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, pandemi berakhir, negeri dan bangsa kita semakin maju, dan tetap menjadi teladan bagi masyarakat internasional. Terima kasih. Amin, amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.